Viral di jagad maya kasus dugaan penganyayaan anak pengidap autis oleh seorang terapis rumah sakit memasuki babak baru. Kepolisian Depok Jawa Barat menetapkan sang terapis sebagai tersangka lantaran bertindak tidak sesuai prosedur. Video berdurasi 1 menit 11 detik yang memperlihatkan seorang anak menangis merontak-rontak beredar luas di media sosial. Dalam video ini terlihat kepala sang bocah diapit oleh kedua paha oblum terapis yang sibuk memainkan ponselnya. Aparat kepolisian Polres Metro Depok merespon cepat video viral terkait dugaan penganyayaan di sebuah rumah sakit Depok Jawa Barat itu dengan langsung menetapkan sang terapis sebagai tersangka. Dari hasil penyidikan polisi, tersangka melakukan metode terapi blocking namun tidak sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain tidak menghiraukan permintaan ibu korban untuk dibukakan pintu, tersangka justru asik bermain ponsel. Oleh karena itu, saudara H telah kami tetapkan sebagai tersangka. Namun karena ancaman hukuman tersangka di bawah lima tahun penjara, maka tersangka tidak kita lakukan penahanan dan kita kenakan wajib lapor. Dalam perkembangan yang sama, Dinas Kesehatan Kota Depok juga langsung merespon peristiwa ini. Dari keterangan pihak rumah sakit, tersangka sudah dipindah tugaskan dari terapis menjadi staff administrasi. Dari pasal yang dikenakan polisi terkait kasus ini, tersangka tidak ditahan lantaran hukuman kurungan di bawah lima tahun. Namun tersangka dikenakan wajib lapor. Nah Yudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat.